100 hari kinerja Anies Baswedan Sandiaga Uno memimpin ibu kota. Pasangan ini menyerahkan sepenuhnya evaluasi kinerja kepada masyarakat Jakarta. Lalu bagaimana tanggapan warga? Kita simak warga bicara. Sudah 100 hari Anies dan Sandi memimpin kota Jakarta. Kira-kira dari semua program kerja yang sudah dilakukan oleh mereka, apakah warga Jakarta sudah puas dengan kinerjanya dalam 100 hari ini? Permisi mas, ngobrol sebentar. Ini kan Pak Anies dan juga Pak Sandi sudah 100 hari memimpin di DKI Jakarta. Kira-kira menurut penilaian mas, gimana sih? Udah puas atau belum? Kalau dibilang puas sih kayaknya belum ya? Belum, masih belum puas. Kalau lihat dari pelaksanaan kan belum ya? Lumayan sih, udah mulai kelihatan. Belum kerasa sih. Karena dia dari waktu mereka promosi, dari omongannya kan emang kayak gencar banget mau ngerubah Jakarta. Belum ngeliat yang berbeda maksudnya, dari yang sebelumnya. Kayak di Tanah Abang aja, itu dulunya yang nggak macet, sekarang jadi macet lagi. Pembangunan di Jakartanya, terusnya dari transportasi yang ada di Jakarta. Program kerja mana yang menurut Bapak harus diacungi jempol? DP 0% dengan apa namanya, reklamasi ya. Itu kan yang berat sekali itu. Bagus menurut saya sih, oke out trip ya. DP 0 rupiah belum terlaksana ya? Program kerja yang dalam 100 hari ini masih bisa dibilang kurang itu yang mana ya Pak? Yang kurang itu mungkin penertiban di Tanah Abang ya. Kayaknya sih beca ya, rumah sih. Kejelasannya belum ada mas. Motor masuk jalur Sudirman itu. Terima kasih ada di jalan ini.